Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.3.82 Yang pertama disini ada revamp pada hero Ben, Frozen Warrior Segera hadir di advanced server sebagai hero gratis terbatas, tidak tersedia untuk dibeli Kemudian di skill satunya, Ben menembakkan crab crow cannonball ke arah yang ditentukan Memberikan physical damage kepada target pertama yang terkena hit Kemudian cannonball akan memantul ke unit lawan cara acak di belakang target Memberikan 150% damage dari skill, mengutamakan untuk menyerang hero lawan Jika Ben menggunakan crab crow cannon dan membunuh target, damage sepantulan akan meningkat sebesar 50% Nah jadi ini di rework dari skill satunya, sekarang Ben nembak bola itu bisa mantul ya Dan kemudian target yang terkena pantulan bola pertama mati, maka pantulan kedua itu akan meningkat sebesar 50% damage-nya Wow, dari skill satunya lebih banyak memberikan damage sekarang ya dibanding yang dulu Kemudian untuk ultimate-nya, Ben memanggil kelompok shark untuk bergerak ke lokasi yang ditentukan Ketika mereka mengenai lawan, mereka memberikan physical damage Mengurangi movement speed dan attack speed target Memberikan 25% damage terhadap turret Nah untuk ultimate-nya juga di rework disini Ben sudah tidak seperti yang dulu lagi ya Dimana ultimate-nya bisa ngejar musuh tapi sekarang dia hanya lurus ke depan Seperti ultimate Ben yang sebelum di remodel ini ya Nah sekarang Ben akan mengeluarkan kelompok hiu ke depan atau ke arah yang ditentukan gitu ya Dan hiu tersebut bisa menyebabkan physical damage kepada target musuh yang terkena ultimate-nya Dan target musuh akan terkena efek knockback ya Jadi disini nggak dituliskan tapi kalau disini bisa kalian lihat Musuh akan terkena efek knockback dan terkena damage Dan juga turret juga bisa terkena damage ya tapi hanya 25% doang sekarang Dan kemudian di pasifnya senjata Ben ditanam dengan tidal energy setiap 10 detik Damage dari basic attack Ben berikutnya meningkat Dan akan memberikan tambahan splash damage kepada lawan terdekat Mengenai hero lawan dengan skill akan mengurangi waktu penanaman dari tidal energy sebanyak 0,5 detik Mengenai unit bukan hero akan mengurangi waktu penanaman dari tidal energy sebesar 2 detik Nah di pasifnya juga berbeda dari yang dulu sekarang pasifnya dia kayak memutar ya Splash gitu ya dia mukulnya memutar dan terkena area sekitarnya Yang dulunya kan splashnya itu ke belakang gitu ya Muncretnya itu ke belakang tapi sekarang dia melingkar gitu ya Dan menurut saya memang dari pasif yang baru ini lebih cocok sih untuk Ben sekarang ya Karena dia kan seorang efektor juga Nah jadi itulah dia skill-skill yang di rework dari hero Ben ini Bagaimana menurut teman-teman dengan skill barunya Ben ini Apakah Ben ini akan segera menjadi meta apa enggak nih kira-kira menurut kalian dengan skill-skill barunya itu Kira-kira menurut kalian apa aja kelebihan dan kekurangan dari skill baru Ben ini Silahkan coba kalian berikan pendapat kalian Silahkan kalian komen di bawah Apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya Apakah kalian menyukai yang baru atau kalian menyukai yang sebelumnya Dan kemudian disini ada Darius yang sudah dirubah namanya Menjadi Dairoth ya Wah namanya jadi makin keren sekarang ya kebarat-baratan Oke dan selain namanya disini skill-nya juga di rework ya Nah untuk skill 2-nya disini Dairoth melakukan dash ke arah yang ditentukan Memberikan physical damage kepada lawan di sepanjang jalan Ketika dia menggunakan skill ini kembali dia akan mengunci pada target dan mengeluarkan 1 fatal strike Memberikan physical damage dan mengurangi physical defense dari target Kemudian ada lagi disini fatal strike akan memberikan 1,5 kali dari damage yang asli dan menyebabkan efek stun kepada target Nah jadi di skill 2-nya sekarang tidak seperti yang kemarin ya Kemarin dia bisa knock up musuh tapi sekarang dia berubah menjadi stun Dan untuk modelnya juga berubah disini kita bisa menggunakan 2 kali Ketika energy merah di bawah darahnya itu penuh Kita bisa menggunakan 2 kali skill yang skill keduanya akan menyebabkan efek stun Dan itu sangat berguna banget ya untuk Dairoth ini Dan kemudian di pasifnya disini ketika range Dairoth mencapai 50% Dia akan memperkuat burst strike dan spectra step Setiap setelah 2 basic attack Dairoth akan mengeluarkan circle strike dari basic attack-nya Memberikan physical damage dalam bentuk likaran Jika dia mengenai hero lawan cooldown dari burst strike dan spectra step akan dikurangi Nah untuk pasifnya disini juga terjadi perubahan sedikit ya Tapi untuk HP regen dari pasifnya tetap ada disini ya Nah jadi menurut saya disini Darius yang di rework ini jadi lebih mantap sih Lebih mantul dibanding yang sebelumnya Karena di skill 2 nya tadi ya kita bisa nge stun itu berguna banget Buat kita supaya ultimate nya gak miss terus ya Nah jadi combo nya enak sekarang Kita bisa tunggu energy di bawah kita penuh ya kan Kita langsung combo yang pakai skill 2 Kita bisa langsung stun dan kita bisa langsung keluarkan ultimate nya si Dairoth ini ya Jadi lebih efektif banget sekarang untuk ultimate nya Karena seperti yang kalian tau Dairoth ini atau Darius ini ultimate nya itu case nya sangat lama ya Animasi waktu dia ngeluarkan ultimate itu sangat lama biasanya sering miss gitu loh Nah jadi dengan di rework nya skill 2 ini bisa nge stun itu berguna banget deh Pokoknya makin GG wave rate banget lah untuk Dairoth ini ya Oke dan selanjutnya disini ada Odette di skill 2 nya Waktu stun ditingkatkan dari 1 detik menjadi 2 detik Magic attack dikurangi dari 0,8 menjadi 0,5 Berarti ada penyelimbangan di skill 2 nya Odette Dan ada Jowhead di skill 2 nya Shield dasar ditingkatkan dari 280 plus level skill x 70 Menjadi 520 plus level skill x 80 Berarti di buff untuk skill 2 nya Jowhead ya Oke kemudian disini ada Argus Ya hero yang sudah kalian tunggu-tunggu dari dulu untuk di buff Akhirnya Moonton ngebuff juga si Argus ini ya Disini ultimate nya sekarang Argus akan menghilangkan semua di buff ketika dia mengeluarkan skill ini Waktu terkena efek crowd control dikurangi sebesar 25% dalam durasi skill Nah jadi untuk ultimate nya si Argus sekarang dia bisa remove semua efek CC ya yang diberikan oleh musuh Apakah Argus akan kembali dipakai setelah di buff kira-kira bagaimana menurut kalian silahkan berikan pendapat kalian Oke dan disini ada terjadi perubahan di battlefield Waktu dari mendapatkan assist ditingkatkan dari 10 detik menjadi 12 detik Seterusnya disini untuk kill yang diperoleh dengan 2 atau lebih banyak assist Gold dan XP yang diterima oleh player assist ditingkatkan dari 60% menjadi 78% Oke dan disini buff gold dari crab disesuaikan dari 10 gold setiap 2 detik berlangsung selama 30 detik Dan disini ada perubahan pada retribution Sekarang ketika player menggunakan retribution dan memilih hero lawan sebagai target Hero dengan HP terendah di dalam jangkauan akan dikunci Mengeluarkan tambahan 1 kali kepada unit bukan hero dalam pertarungan Nah jadi disini untuk spell retribution ketika kalian beli item jungle ya Ketika kalian mau ngasih retribution ke hero musuh Sekarang bisa langsung sekalian terkena minion di dekatnya Jadi ada 2 damage yang dihasilkan dari retribution ini ya Satu ke hero satu ke minion Jadi makin mantap retribution sekarang ya Oke dan ini ada penambahan item roaming Semua item equipment di dalam tab ini memiliki 2 pasif Devotion dan thrifting Membantu player yang memiliki farm gold dan XP rendah tanpa mempengaruhi teman 1 tim Pasif unik Devotion Mendapatkan gold dan XP setiap 5 detik dengan equipment ini Anda tidak akan membagi XP atau gold berapapun dari teman 1 tim di sekitar Pasif unik Trifting Ketika gold atau XP Anda di posisi kelima di dalam tim Anda Meningkatkan gold atau XP yang Anda pelores setiap 5 detik Dan memperoleh tambahan gold atau XP dengan asis Dan untuk item pertama wooden marks Ada plus 15 movement speed Pasif uniknya devotion Pasif unik thrifting Harganya 280 Dan item kedua disini ada iron max Plus 400 HP Plus 5% cooldown reduction Plus 25 movement speed Pasif uniknya devotion Pasif unik thrifting Harga 850 gold Berikutnya disini ada item shadow max Plus 700 HP Plus 10% cooldown reduction Plus 25 movement speed Pasif unik devotion Dan pasif unik thrifting Skill aktifnya Consell digunakan untuk menyembunyikan Anda Dan teman 1 tim di sekitar Memberikan atau menerima damage Akan mengakhiri Kondisi ini Nah jadi ini dia item roaming pertama Yang sangat unik dan ggw Dimana dia bisa menghilangkan teman 1 tim di sekitar Kemudian item kedua Coverage max Plus 700 HP Plus 10% cooldown reduction Plus 25 movement speed Pasif unik devotion Dan pasif unik thrifting Pasif unik bravery Meningkatkan physical attack Dan magical attack Physical defense Dan magical defense HP dan mana regen Dari teman 1 tim di sekitar Skill aktifnya Encourage Meningkatkan movement speed Physical attack Dan magical attack Dari pengguna Dan teman 1 tim Wow Ini sih mantul banget ya Kemudian item terakhir disini Ada all max Plus 700 HP Plus 10% cooldown reduction Plus 25 movement speed Pasif unik devotion Dan pasif unik thrifting Pasif unik all Damage dasar akan menandai hero lawan Selama waktu tanda berlangsung Hero ini akan terkena stun Ketika diserang beberapa kali Oleh anda Atau teman 1 tim anda Selanjutnya disini Ada perubahan item jungling Dimana ketika anda Membeli equipment jungling Anda akan meningkatkan Bonus atribut Berdasarkan jumlah creep Yang anda bunuh Jumlah dari creep Yang anda telah bunuh Sebelum membeli Equipment jungling Juga akan dihitung Dan disini ada perubahan Item pada raptor Macyty Tambahan skill baru Untuk periode waktu tertentu Basic attack berikutnya Akan memberikan tambahan damage Dan menyebabkan efek slow Kepada lawan Basic attack akan mengurangi Cooldown dari skill ini Dan juga ada perubahan Pada beast killer Tambahan skill baru Untuk damage tertentu Dari maksimum HP Yang anda terima Anda memberikan damage Ke target terdekat Kemudian disini ada Star shot Tambahan skill baru Memulihkan Persentase tertentu Dari maksimum HP anda Setelah mendapat Kill atau Assist Oke dan disini ada perubahan Pada item immortality Dimana Plus 40 magic defense Disesuaikan menjadi Plus 40 physical defense Magic resist clock Di dalam build Disesuaikan menjadi Leader jerkin Dan ada Cruise helmet Dimana HP yang diberikan oleh Equipment ini Ditingkatkan Dari 920 Menjadi 1200 Magic defense Yang diberikan Dikurangi Dari 50 Menjadi 25 Dan ada feeder of heaven Magic wand Di dalam build Disesuaikan menjadi Exotic fail Total harga dari build ini Dikurangi dari 2230 Menjadi 2030 Kemudian ada Deadly blood Physical attack Yang diberikan oleh Equipment ini Dikurangi dari 65 Menjadi 50 Dan attack speed Yang diberikan Dikurangi dari 20% Menjadi 15% Total harga Dikurangi Menjadi 1500 Dan ada Penyesuaian Icon Baru Selanjutnya Ada Holy Crystal Menambahkan Pasif unik Mystery Meningkatkan 21-35% Magic attack Meningkat Sering Dengan Pertumbuhan Level Menghilangkan Pasif uniknya Exterminate Menghilangkan Pasif Plus 25% Magic Attack Oke Dan ada Blade of the Heptasis Menambahkan Pasif Ambush Jika Tidak ada Damage Yang diberikan Atau diterima Dalam 5 detik Basic attack Berikutnya Akan Memberikan 100% Tambahan Physical Damage Dari Physical Attack Menambahkan Pasif Unik Plus 15 Physical Penetration Menghilangkan Pasif Unik Stream Roll Physical Attack Yang diberikan Dari Equipment Ini Dikurangi Dari 75 Menjadi 65 HP Yang diberikan Dikurangi Dari 300 Menjadi 250 Kemudian Ada Hunter Strike Menambahkan Pasif Unik Plus 15 Physical Penetration Physical Attack Yang diberikan Dari Equipment Menjadi 80 Legion Sword Di dalam Build Disesuaikan Menjadi Fury Hammer Menyesuaikan Harga Untuk Build Total Harga Tetap Sama Dan Disini Ada Item Baru Si Helbert Plus 70 Physical Attack Dan 25% Attack Speed Pasif Uniknya Life Drain Ketika Menggunakan Basic Attack Untuk Mengenai 1 Target HP Regen Dari Target Ini Akan Dikurangi Sebesar 50% Berlangsung Selama 3 Detik Total Harga 2200 Build Deadly Blade Ditambah Dagger Wow Mantap Oke Kemudian Disini Seliling Peperangan Berlangsung Suasana Dalam Brawl Telah Banyak Berubah Kami Telah Meningkatkan Tampilan Map Dalam Brawl Kami Akan Melanjutkan Untuk Meningkatkan Mode Brawl Dalam Versi Mendatang Silahkan Rasakan Map Baru Brawl Dalam Necro Keep Ya Disini Map Brawl Telah Di Rework Ya Ya Gak Terlalu Penting Penting Amat Juga Saya Yakin Dari Kalian Semua Gak Ada Yang Main Brawl Lagi Ya Sekarang Ya Udah Dirupakan Untuk Mode Brawl Ini Oke Dan Disini Ada Fitur Baru Meningkatkan Posisi Dari Beli Dan Prioritas Menambahkan Prioritas Dalam Item Jadi Ada Tombol Prioritas Yang Bisa Kalian Tekan Untuk Supaya Bisa Membeli Item Itu Terlebih Dahulu Oke Teman Jadi Itulah Dia Semua Pets Note Yang Akan Segera Hadir Di Original Server Dan Memang Banyak Perubahan Perubahan Terjadi Pada Pets Kali Ini Oke Semoga Video ini Dapat Bantu Dan Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Jika Kalian Menjuka Video Sampai Jumpa Lagi Video Berikutnya Bye Bye Bye